Intro Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat berhasil membekuk pelaku pembacokan dengan inisial IA terhadap dua remaja di Bulog Teko Kalideres Jakarta Barat dan membuat salah satu korban meninggal dunia Korban dengan inisial MRR dianiaya lantaran kekeseruhan pertandingan futsal antara tim Kampung Kojan dengan tim Bulag Teko pada minggu malam Insiden tersebut bermula dari adanya pertandingan futsal antara kelompok korban dengan kelompok pelaku Dengan perjanjian, tim yang kalah membayar uang sewa lapangan dan kesepakatan tidak boleh membawa orang dari luar kampung Namun perdebatan terjadi saat salah satu tim melanggar perjanjian tersebut hingga kerebutan berlangsung keluar lapangan Karena kalah jumlah, salah satu tim tersebut memanggil tersangka IA untuk membantunya Korban MRR dan P berniat untuk menengahi perkelehan tersebut namun tersangka IA yang saat itu sedang mabuk dan melihat kedua korban langsung membacok korban dengan senjata tajam Atas perbuatannya, kini pelaku dikenakan pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara dan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara Rekat-rekat sekalian, dalam kasus ini ada dua korban Satu korban meninggal dunia atas nama Al-Makum Muhammad Raihan Rahmat dan satu korban luka berat pada bagian tangan atas nama Saudara Putra tersangka IA ini dalam komisi mabuk dan langsung membawa flurit Kemudian dari pihak lawan yaitu korban atas nama Muhammad Raihan Rahmat dan Putra mencoba melerai dan menjelaskan yang bersamputan ditangkap di Sukamulya Balaraja yaitu wilayah Tangerang Kabupaten dan kami mengenakan pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!